Untuk cara aku untuk bisa tetap survive ya, bertahan di industri musik ya pasti berkarya. Kalau aku sih Qiblatnya, maksudnya ngambil inspirasinya dari mana? Aku campur sih kalau dari Indo, aku tuh ada Kak Raisa dan Kak Agnes. Kalau misalnya dari luar, aku ambil inspirasinya dari kakak kandung aku, Ariana Grande, terus abis itu ada Bruno Mars juga, aku ambil kayak ya sesuatu yang menarik gitu lah yang bisa aku terinspirasi gitu. Terus abis itu, banyak sih kalau Beyonce, terus abis itu Maria Carey, terus abis itu ada juga dari, sekarang nih aku suka Dua Lipa dan Billie Eilish juga aku suka nyanyi. Ini tetap nyanyi aku tuh, tapi kan kita gak tau ya rezeki itu datang dari mana aja, bisa dari acting, bisa nanti dari mana aja kan kita gak tau gitu. Tapi kalau untuk prioritas sekarang ya tetap nyanyi sebenarnya, tapi kalau ada tawaran acting atau film atau gimana ya, kalau cocok, ya sama-sama jalan gitu sih. Oke. Sebenarnya gak seribut yang seperti dibayangkan kayak mau gini atau gini, gini, gini. Enggak sih sebenarnya aku juga menjalannya juga have fun. Dan untuk cara aku untuk bisa tetap survive ya, bertahan di industri musik ya pasti berkarya, salah satunya berkarya lewat lagu. Ya, ini tadi makanya tetap produktif lah ya, bisa dibilang tetap produktif walaupun di masa-masa pandemi seperti ini, keluarin single, keluarin album. Dan menurut aku ya sebenarnya produktif sih kuncinya ya, memanfaatkan momen yang ada, memanfaatkan peluang yang ada gitu. Aku sih itu sih. Dan tetap bekerja keras, serta berdoa. Oke. Terima kasih telah menonton!